Jadi infeksi menyebabkan kelainan janin atau infertility itu sudah hampir kurang dari 1%. Jadi pemeriksaan TOS saat ini saya lakukan secara selektif. Karena banding dengan tahun 80-an, 90-an, sekarang dahulu lebih mahal IgG-IgM itu diperiksa, sehingga kemenurut saya tidak merupakan suatu kewajiban lagi setiap orang datang hamil dengan pemilihan TOS. Kalaupun iya, untuk kehatian-kehatian, saya selalu memilih untuk pemeriksa cuma Tokso IgM sama CMV IgM. Kenapa? Untuk memastikan ada infeksi sekarang atau bukan. Kalau IgM-nya positif rendah, baru kita cek IgG-nya. Kalau IgM-nya positif tinggi, itu langsung kita terapi. Kemudian rubella, biasanya memeriksa IgG-nya saja. Artinya banyak kita pada waktu kecil, batuk pilek, ruam-ruam dikit, orang tua kita tidak tahu bahwa kita sudah pernah terpapar sama rubella. Nah ini memang berbahaya kalau seorang ibu hamil kena rubella pada saat kehamilan. Justru yang kita harapkan IgG-nya positif pada rubella supaya mams sudah kebal terhadap campak. Dan kalau kena pada saat hamil, belum pernah kebal, belum pernah terpapar, bisa menjabat pengelainan jantung yang berat sehingga itu lethal case, baby-nya bisa tidak tertolong. Nah makanya saya periksa Tokso IgM, CMV IgM, sama rubella IgG. Nah kalau sudah positif artinya sudah pernah terpapar dan tidak perlu khawatir lagi akan kena. Tokso CMV, di cek IgM-nya, infeksi terkini. Kita ada nggak gitu. Kalau negatif sudah aman. Kalau positif kita cek IgG-nya.